Hello friends, seorang anak mengandari sepeda pada sebuah lintasan lurus dengan persamaan posisi X sama dengan 3T3 plus 2T2 plus 1 meter. Berdasarkan persamaan tersebut, tentukanlah A. Posisi dan kecepatan rata-rata saat T1-nya 3 second dan T2-nya 6 second. Di sini, T1 dan T2 adalah merupakan besaran waktu ya. Untuk posisi, kita lambangkan dengan X saat T1-nya 3 second, X saat T2-nya 6 second, dan kecepatan rata-rata dilambangkan dengan V dari T1-nya 3 second dan T2-nya 6 second. Kemudian untuk yang B, kecepatan dan percepatan rata-rata saat T1-nya 3 second dan T2-nya 6 second. V saat T1-nya 3 second, V saat T2-nya 6 second, ini untuk kecepatan dan percepatan dilambangkan dengan A saat T1-nya 3 second dan T2-nya 6 second. Pertama, untuk mencari besar posisi saat T1-nya 3 second, kita ganti T pada persamaan X atau posisi dengan 3. Jadi, 3 dikali 3 pangkat 3 plus 2 dikali 3 pangkat 2 plus 1. Sama dengan 81 plus 18 plus 1, hasilnya posisi saat T1-nya 3 second adalah sebesar 100 meter. Kemudian untuk posisi saat T2-nya 6 second, kita ganti T-nya dengan 6. 3 dikali 6 pangkat 3 plus 2 dikali 6 pangkat 2 plus 1. Sama dengan 648 plus 72 plus 1, hasilnya posisi saat T-nya 6 second adalah sebesar 721 meter. Dan untuk kecepatan rata-rata, dirumuskan dengan delta X per delta T. Delta X di sini adalah perubahan posisi dan delta T di sini adalah perubahan waktu. Sama dengan X saat T2 atau posisi saat T2 dikurang X saat T1 atau posisi saat T1 per T2-T1. Sama dengan 721 minus 100 per 6 minus 3, 621 per 3, hasilnya kecepatan rata-ratanya pada saat T1 3 second dan T2 6 second adalah sebesar 207 meter per second. Kemudian untuk mencari besar kecepatan, kita akan menurunkan persamaan posisi terhadap waktu terlebih dahulu. Sama dengan 3 dikali 3 T, pangkat 3 minus 1 plus 2 dikali 2 T, pangkat 2 minus 1 plus 0. Sama dengan 9 T kuadrat plus 4 T meter per second. Ini untuk persamaan kecepatannya. Kemudian kecepatan saat T-nya 3 second atau saat T1-nya 3 second, kita ganti. Dari persamaan kecepatan, T-nya jadi 3, 9 dikali 3 pangkat 2 plus 4 dikali 3 sama dengan 8 1 plus 12, hasilnya kecepatan saat T1 3 second adalah sebesar 93 meter per second. Kemudian kecepatan saat T2-nya 6 second, 9 kali 6 kuadrat plus 4 kali 6 sama dengan 324 plus 24, hasilnya kecepatan saat T2-nya 6 second adalah sebesar 348 meter per second. Dan untuk percepatan rata-rata dirumuskan dengan delta V per delta T. Delta V di sini adalah perubahan kecepatan dan delta T perubahan waktu. Sama dengan V saat T-nya 2, sama dengan V saat T2, min V saat T1 per T2 min T1, sama dengan 348 min 93 per 6 min 3, sama dengan 255 per 3, hasilnya percepatan rata-rata saat T1 3 second dan T2 6 second adalah sebesar 85 meter per second kuadrat. Sampai jumpa di saat selanjutnya.